Halo bosku apa kabar bosku semua semoga sehat selalu dan lancar rezeki Oke bosku jadi di video kali ini saya akan melihatkan aja ya ini burung falk yang kemarin saya jodohkan ya baru kemarin saya jodohkan dan sekarang sudah bertelur bos jadi sangat cepat sekali ya Oke bos bagi yang sudah hadir dan sudah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak bosku langsung aja kita simak videonya bos terima kasih Oke bos jadi ini burung falk yang kemarin kita jodohkan sudah bertelur ya jadi sekitar sebulanan kita pindahkan ke kandang soliter ini dia sudah bertelur jadi memang sudah jodoh dia sudah cepat pakan hariannya ini saya gunakan milet putih dan kuaci saja ya sekarang ya dan sesekali saya kasih jagung kangkung juga sesekali bisa diberikan ya jadi ini hari itu saya jodohkan di kandang koloni saya kasih rame ya dia pilih jodoh sendiri dan sekarang sudah bertelur itu telurnya ya satu butir ya ini akan nambah lagi semoga bisa menetas ya jadi ini telur perdana baru pertama kali di produksi ini kemarin pas saya pindah itu sudah terpantau kawin jadi harusnya itu telurnya vertil ya cuman kita belum tahu juga jadi simpel aja ya kandangnya 60 cm x 40 cm kandang untuk lovebird yang biasa ya telurnya gelodoh ditaruh di luar agar ruang geraknya tetap lumayan lebar jadi baru kemarin dijodohkan ini sudah nelor jadi sangat cepat sekali ya tentunya dengan perawatan yang secukupnya ya maksudnya kita kasih makannya kasih air minumnya itu bagus dia akan produksi yang penting dia nyaman yang ini yang udah indukan malam mogok sekarang karena kemarin pindah kandang ya karena gelodohnya hari itu kena air hujan telurnya itu jadinya basah semua dan nggak jadi semua jadi mau tak mau saya pindah ini hanya pindah posisi kandang kandang dia malah mogok ya mogok produksi jadi kita kalau beli indukan palk yang produksi itu pindah kandang itu bisa mogok juga ya jadi memang harus sabar juga dalam becerna palk ini yang bawah itu yang induk itu memang sudah pernah produksi beberapa kali disini ya jadi ada juga rekamannya videonya ya di video sebelumnya saat dia ada anak ya jadi memang ini sudah produksi cuman sekarang dia lagi mogok karena pindah kandang jadi ini falknya dua pasang ya jadi kalau mau gelodoh di dalam dibuat kandangnya lebih besar seperti yang dibawah itu jadi gelodohnya itu di dalam nggak papa karena kandangnya lebih besar oke bos jadi sekian dulu lah kira-kira segitu aja bos video kali ini terimakasih sudah menonton jangan lupa like dan subscribe terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya salam satu hobi selamat menikmati